Kisah Sibangau Putih, Jilip 31 Pada saat itu terjadi perubahan menarik pada pertempuran antara Ooyang Sian Seng dan Kam Hong. Mereka berdua kini lebih mengandalkan tenaga sakti mereka. Maklum, keduanya adalah tokoh-tokoh tua. Usia Ooyang Sian Seng telah mendekati 70 tahun, demikian pula dengan Kam Hong. Betapapun lihaid dan kuatnya seseorang, tubuhnya hanya terbuat dari darah dan daging diperkuat oleh tulang belaka. Tulang-tulang tua dapat rapuh, daging pun mengendur, dan tubuh tak terhindarkan dari kelemahan dimakan usia dari dalam. Maka, jika orang-orang seusia mereka hendak mengandalkan tenaga, tentu mereka tidak akan mampu bertahan lama. Mereka bertanding dengan gerakan yang lambat, tapi setiap gerakan itu mengandung tenaga dalam, tidak menggunakan tenaga luar yang dibutuhkan untuk bergerak cepat. Dan dalam hal tenaga dalam ini, ternyata tingkat mereka seimbang. Jika keduanya masih muda, tentu kakek Kam Hong akan bisa mengalahkan lawannya tanpa banyak kesulitan, mengandalkan ilmunya yang sulit dicari bandingannya di dunia ini. Mungkin hanya ilmu-ilmu dari Pulau Es dan Istana Gulun Pasir sajalah yang dapat menandingi tingkat ilmu suling dan kipas dari pendekar suling emas itu. Betapapun juga, karena memang kalah tinggi ilmunya, ketika kedua kipas bertemu di udara terdengar suara keras dan kipas di tangan Owi yang siang-seng robek. Kam Hong mempergunakan kesempatan ini untuk mendesak. Sulingnya menyambar, menotok ke arah pelipis, dan kipasnya juga menyambar, gagangnya menotok ke lambung. Owi yang siang-seng yang masih terkejut karena robeknya senjata kipas di tangannya, cepat mundur sambil mengelebatkan pedangnya untuk membalas, ditusukan ke arah kipas lawan untuk membuat kipas itu robek. Akan tetapi, pada saat itu, sinar kuning emas menyambar dari atas, menghantam pedangnya. Teranggit. Keras sekali hantaman suling emas itu, membuat tangan Owi yang siang-seng tergetar dan ujung pedangnya patah. Kakek itu terkejut sekali, lalu mencabut sebatang pedang dari balik jubahnya. Begitu pedang itu dicabut, Kam Hong terbelalat, lalu bergidik. Dia mengenal sebatang pedang yang ampuhnya menggiriskan hati. Baru hawanya saja sudah membuat orang menggigil, dan begitu pedang dicabut, dan digerakkan, tercium bau yang dapat membuat orang muntah. Pedang itu pun mengeluarkan sinar abu-abu kehitaman, sinar maut. Itulah pedang bantokiam, pedang selaksa racun. Seperti diketahui, ketika menyerbu ke Istana Gulun Pasir, Sin Tiam Moli dan kawan-kawannya berhasil menewaskan tiga orang tua sakti di sana, walaupun mereka sendiri hampir habis terbasmi. Hanya Sin Tiam Moli, Tian Kong Chin Jin, dan Tian Kek Sian Jin saja yang masih hidup walaupun menderita luka-luka. Dan Sin Tiam Moli yang cerdik dapat menyita dua batang pedang pusaka dari Istana Gulun Pasir, yaitu Cui Beng Kiam dan Bantok Kiam. Ketika ia dan kawan-kawannya bergabung dengan para pemberontak, melihat kesaktian Owi Yang Sian Seng, Sin Tiam Moli lalu menyerahkan sebatang di antara dua batang pedang rampasan itu, yaitu Bantok Kiam. Ada pun pedang yang kedua, Cui Beng Kiam, kemudian disimpannya sendiri. Owi Yang Sian Seng adalah orang yang amat cerdik, juga memiliki ambisi besar. Begitu melihat betapa dia dan kawan-kawannya tertipu, dan pasukan yang datang bukanlah pasukan pemerintah yang bersekutu melainkan pasukan yang menyerang dalam jumlah yang amat besar, dan melihat pula munculnya para pendekar yang sebagian memiliki kesaktian hebat, dia pun maklum bahwa dia sudah kalah dalam permainannya sendiri. Kini, yang terpenting adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, melihat betapa kakek Kam Hang yang membuatnya di jori itu nampak gentar melihat dia mengeluarkan Bantok Kiam, Owi Yang Sian Seng segera memutar pedang itu dan meloncat ke belakang, menyelinap di antara para anak buah Peklian Pai dan Peklian Pai yang membantu para tokoh sesat menghadapi para pendekar. Kam Hang tidak mengejarnya dan hanya menarik napas panjang. Dia masih tertegun melihat pedang tadi. Pendekar ini pun, teringat akan pedang yang disebut Bantok Kiam, sebuah di antara pusaka istana Gun Pasir dan di Akagum Bukan Main, juga ngeri membayangkan kehebatan pedang itu. Pada saat Owi Yang Sian Seng melompat ke belakang dan melarikan diri menyelinap di antara para anggota Peklian Pai itulah yang menarik perhatian siang ke An Leong. Pada saat itu, Sien Hang tengah berjungkir balik ke belakang sebab terkejut sekali menghadapi serangan pedang Kuai Leong Kuo Kiam. Siang ke An Leong tidak mendesak Sien Hang lebih jauh karena bagaimanapun juga, dia sudah merasa jari menghadapi pemuda berpakaian putih itu. Sekarang melihat gurunya melarikan diri, tanpa berpikir dua kali siang ke An Leong juga melompat ke belakang dan menyelinap di antara para anggota Peklian Pai dan menghilang. Sien Hang juga tidak mengejar karena di situ terdapat banyak lawan. Dia menoleh ke arah Kuo Hang Li yang bertanding melawan Sien Kiam Mo Li dan terkejutlah pemuda ini. Tadinya dia tidak khawatir akan keselamatan Hang Li melihat gadis ini cukup lihai untuk mengimbangi permainan Sien Kiam Mo Li. Akan tetapi kini Hang Li terdesak hebat sekali, bahkan sepasang pedangnya rusak-rusak, sedangkan Sien Kiam Mo Li dengan senyum menyeringai terus mendesak dengan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar yang sangat menyeramkan. Itulah pedang pusaka Cui Beng Kiam. Pedang ini, seperti juga Bantok Kiam merupakan pusaka istana Gulun Pasir dan sudah puluhan tahun tidak pernah dipergunakan orang. Sekarang, di tangan Sien Kiam Mo Li, pedang itu menjadi senjata iblis yang haus darah. Gulungan sinarnya mengandung hawa yang mukjijat, dan jelas nampak betapa Hang Li merasa ngeri dan jari menghadapi desakan pedang yang tadi telah merusak sepasang pedangnya itu. Gadis ini terus main mundur sambil memutar kedua pedangnya sekuat tenaga untuk melindungi tubuhnya dari ancaman Cui Beng Kiam, pedang pengejar roh, yang menggiriskan itu. Kembalikan pedang itu tiba-tiba Sien Hang membentak. Tubuh Sien Hang sudah melesat ke depan, langsung saja dia menyerang Sien Kiam Mo Li dengan juru sampung dari Pek Ho Sien Kun. Penaga yang terkandung dalam sambaran tangan Sien Hang itu hebat bukan main, membuat Sien Kiam Mo Li menjadi gugup dan memaksa wanita ini menangkis dengan kebutannya. Klak, pier. Kebutan itu rontok mulunya hingga berhamburan dan tubuh Sien Kiam Mo Li terjengkang. Namun, ia bergulingan dan memutar pedang Cui Beng Kiam. Pedang ini mengeluarkan sinar kilat bergulung-gulung sehingga Sien Hang tidak berani mendesat. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Sien Kiam Mo Li untuk cepat-cepat meloncat dan menyelinap di antara kawan-kawannya yang sedang berkelahi melawan para pendekar. Sien Hang mencoba untuk mengejar, akan tetapi wanita itu sudah lenyap dan dia yang mengkhawatirkan keselamatan Hang Li segera mendekati gadis itu. Bagaimana denganmu? Engkau tidak terluka, bukan? Hang Li menggeleng kepala dan tersenyum. Bukan main gadis ini, pikir Sien Hang, baru saja terlepas dari ancaman maut, bahkan wajahnya masih basah dengan keringat, akan tetapi sudah mampu tersenyum demikian manisnya. Tidak, berkat pertolonganmu, Susiok. Mereka tak sempat bicara banyak karena perkelahian masih berlangsung, lalu mereka segera terjun ke dalam kancah pertempuran, membantu para pendekar. Kini keadaan menjadi semakin berat sebelah setelah tiga orang terpenting di antara para pimpinan pemberontak itu melarikan diri. Pertama-tama Toat Beng Piamong Giam San E yang mendapat lawan berat sekali, yaitu Nenek Bu Cisian. Tingkat kepandaian si Raja Pedang ini jauh berada di bawah tingkat kepandaian Nenek itu. Sejak semula, dengan Suling emasnya, Nenek itu sudah menekan dan mengurung, membuat si Raja Pedang itu tidak mampu mengembangkan permainan pedangnya. Akhirnya, kaki kiri Nenek itu sempat menyentuh lututnya, membuat Toat Beng Piamong setengah berlutut. Sebelum dia mampu bangkit kembali, ujung Suling sudah mengetuk ubun-ubun kepalanya dan dia pun roboh tewas seketika karena isi kepalanya tergetar dan batok kepalanya retak. Sungguh sayang sekali. Toat Beng Piamong Giam San E sebenarnya bukan seorang penjahat. Tadinya dia pun pernah terkenal sebagai seorang pendekar yang liai, pernah menjadi murid Butong Pai yang patuh. Akan tetapi, dia mempunyai satu kelemahan, yaitu terhadap wanita cantik. Inilah yang menjerunguskannya ke lembah hitam. Karena dia tergila-gila kepada wanita cantik dan selalu mengejar kesenangan ini, maka dia pun terjerumus, tidak pantang lagi melakukan kejahatan dan kekejaman demi untuk memenuhi keinginan hatinya. Makin lama dia pun semakin dalam terjerumus, apalagi pergaulannya dengan para tokoh sesat makin menyelewankannya dan akhirnya dia harus tewas secara menyedihkan. Melihat betapa sumalian yang tengah memutar suling emasnya itu belum juga mampu menandingi kelihayan Tian Kong Chin Jin Wakil Ketua Pat Kua Pai yang memang bukan main lihai itu, Hang Li tidak membuang banyak waktu. Segera ia terjun dan sepasang pedannya lalu menyambar-nyambar dengan dasyatnya, merupakan sinar maut yang menyambar ke arah Tian Kong Chin Jin. Bukan main kagetnya kakek ini. Tadinya ia merasa lega bahwa ia hanya dilawan oleh seorang gadis muda yang biarpun lihai dengan suling emasnya, akan tetapi dalam hal pengalaman jauh kalah olehnya. Ketua Pat Kua Pai ini sudah berusia tua sekali, hampir 80 tahun. Akan tetapi sebagai seorang wakil ketua Pat Kua Pai, tentu saja ilmu kepandainya tinggi. Sebetulnya, kalau dibuat perbandingan, Sumalian lebih lihai daripada kakek ini, apalagi mengingat bahwa kakek yang menjadi lawannya itu sudah tua sekali. Sepandai-pandainya orang, dan sekuat-kuatnya orang, takkan mungkin dapat melawan usianya sendiri. Usia tua akan menggerogotinya dari dalam, menghabiskan semua tenaga dan kesaktiannya. Demikian pula keadaan Tian Kong Chin Jin. Sesungguhnya lawan yang muda itu berat sekali baginya. Akan tetapi, berkat pengalamannya yang banyak, dia masih mampu bertahan, bahkan dengan permainan tongkatnya yang luar biasa dia tidak membiarkan gadis itu mendesaknya. Begitu Kau Hang Li turut terjun membantu Sumalian dengan permainan sepasang pedangnya yang hebat, tentu saja kakek Tian Kong Chin Jin menjadi repot bukan main. Mengalahkan seorang Sumalian saja dia belum juga mampu, kini ditambah lawan yang juga merupakan seorang gadis yang amat liai, yang telah mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es dan Gulun Pasir. Permainan tongkatnya menjadi kacau dan ia tidak mampu menghindarkan diri lagi saat suling di tangan Sumalian menyambar dan menotok dadanya. Dia berteriak keras dan tubuhnya terpelanting roboh, namun dia masih cukup kuat walaupun dadanya terasa nyeri dan napasnya terengah-engah. Pada waktu dia bergerak hendak meloncat bangun dengan muka pucat dan dada sesak, sinar pedang di tangan Hang Li menyambar dan tusukan pedangnya tepat menembus leher kakek wakil ketua Pai Kua Pai itu. Metle, Tian Kong Chin Jin melotot. Tongkatnya menyambar ke arah Hang Li dari bawah, dan ketika gadis itu dengan cekatan melompat ke belakang untuk mengelak, tongkat itu terus menyambar ke arah kepala kakek itu sendiri. Terdengar suara keras dan kakek itu pun roboh dan tak berkutik lagi, kepalanya pecah karena dipukulnya sendiri. Agaknya dia memilih mati di tangan sendiri daripada di tangan lawan, setelah menderita luka parah karena totokan suling di dadanya dan tusukan pedang yang menembus lehernya. Melihat lawannya telah tewas, Sumalian dan Kau Hang Li mengamuk terus, membantu kawan-kawan lainnya menghadapi para tokoh sesat yang membantu pemerontakan. Terutama sekali mereka berdua menghadapi para anggota Pek Lian Pai karena mereka itulah yang merupakan lawan-lawan lihai dari para pendekar. Sementara itu, Sin Hang juga sudah membantu Gu Hang Beng yang nampak terdesak pula oleh Tian Kek Seng Jin, tokoh Pek Lian Pai yang amat lihai itu. Memang Hang Beng belum kalah, akan tetapi pemuda itu kerepotan juga menghadapi tongkat naga hitam dari tokoh Pek Lian Pai itu. Begitu Sin Hang berkelebat masuk ke dalam gelanggang pertempuran membantu Hang Beng, kakek itu cepat menyambutnya dengan pukulan tongkat naga hitam, mengarah kepala Sin Hang. Dia maklum akan kehebatan pemuda ini, maka begitu menyerang, dia lantas mengerahkan segenap tenaganya. Tongkat berbentuk naga hitam itu berkelebat dan lenyap bentuknya, berubah menjadi seberkas gulungan sinar hitam panjang yang mengeluarkan bunyi desirangin. Namun Sin Hang tidak mengelak, bahkan mengangkat lengan kanannya ke atas untuk menangkis tongkat hitam, sedangkan tangan kirinya membentuk moncong bangau, lalu menotok ke depan sambil melangkahkan kaki maju mendekati lawan. Moncong bangau itu menotok ke arah ulu hati lawan. Tak! Lengan pemuda itu bertemu tongkat, dan Tian Kek Senjin merasa betapa lengannya tergetar hebat. Pemuda itu telah menangkis tongkat dengan lengan begitu saja, dan membuat tongkatnya terpental serta lengannya tergetar dan telapak tangannya terasa panas. Pada saat itu Hang Beng telah menyerang dari samping dengan sepasang pedangnya. Pedang kiri membacok kepala dan pedang kanan menyusul cepat menusuk dari bawah menuju lambung. Tian Kek Senjin yang masih merasa amat kaget dan getaran akibat benturan lengan Sin Hang tadi masih belum lenyap, menggerakan tongkatnya hendak menangkis sinar pedang yang membacok kepalanya, tapi dia terlambat menghindarkan diri dari tusukan pedang dari bawah. Pedang di tangan Hang Beng itu menembus lambungnya. Darah munkrat dan kakek itu pun roboh dan tewas. Seperti juga Sumalian dan Kau Hang Li, setelah melihat betapa tokoh Pai Kua Pai itu roboh, Sin Hang dan Hong Beng lalu melanjutkan amukan mereka dengan membantu para pendekar menghadapi para tokoh sesat lainnya. Perkelahian antara para pendekar dan para tokoh sesat kini tak berlangsung lama. Hock Yang Chu yang pendek botak itu mendapatkan lawan yang terlalu berat baginya yaitu pendekar wanita Kambieng yang sangat liat ilmu silatnya dengan suling emasnya. Nyonya Sumaceng Leong ini tanpa mengalami banyak kesulitan akhirnya merobohkan dan menewaskan Hock Yang Chu dengan totokan ujung suling emasnya pada beberapa jalan darah yang mematikan. Juga Nenek Iblis Heksim Kui Bo tidak kuat melawan polisian. Gadis yang perkasa ini menggunakan senjata pedang rampasannya, mendesak terus dan akhirnya sebuah tusukan pada dada Nenek itu membuat Heksim Kui beroboh dan tewas. Perkelahian antara Chu Kuntek dan Tiat Leong Tiameng Chiwok Kwei berjalan dengan seru dan seimbang. Tidak percuma Chiwok Kwei menjadi murid pertama siang koan lohan dan berjuluk Tiat Leong Tiameng, pendekar pedang menaga besi, karena ilmu pedangnya memang hebat dan tenaganya juga kuat sekali. Akan tetapi, walaupun dia tidak dapat dirobohkan oleh Chu Kuntek, dia sendiri pun mengalami kesukaran untuk mengalahkan pemuda tinggi besar yang gagah perkasa, pendekar muda dari lembah naga siluman ini. Chu Kuntek memang sudah kehilangan pedang pusakannya, yaitu Kuai Leong Tokiam yang dirampas oleh siang koan leong. Tetapi ia tidak kehilangan ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud, dan biarpun dia hanya memergunakan sebatang pedang rampasan, namun permainan pedangnya masih sangat hebat dan membuat Chiwok Kwei terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk dapat mengimbangi permainan pedang lawan. Selagi kedua orang ini saling serang dengan hebatnya, tiba-tiba nampak berkelebatnya bayangan putih dan tahu-tahu Sin Hong telah berdiri di antara mereka. Saudara Chu Kuntek, harap berikan orang ini kepadaku, dia adalah musuh besarku kata Sin Hong. Mendengar ini, Chu Kuntek yang tadi bersama polisian dibebaskan oleh Sin Hong, mengangguk dan dia pun menggunakan pedangnya untuk membantu para pendekar lain, mengamuk di antara para tokoh sesat. Adapun Sin Hong kini berhadapan dengan Chiwok Kwei. Keduanya saling pandang dan sinarmati Sin Hong mengeluarkan sinar berkilat. Dia memang marah sekali, bukan hanya karena orang ini yang telah membunuh ayah kandungnya, melainkan terutama sekali karena dia juga telah membunuh pula Kwei E. Chi Hwa. Dia tahu bahwa orang ini hanya kaki tangan Tiak Leong Pang. Akan tetapi orang seperti Chiwok Kwei ini amat jahat dan berbahaya sekali karena pandai bersandiwara sehingga mendiang ayahnya sendiri kena dikelabui. Bahkan dia sendiri pun kena ditipu dan telah sempat menaruh kepercayaan kepada bekas pembantu ayah kandungnya ini. Chiwok Kwei, sekarang engkau hendak berkara apa lagi? Kiranya semua pembunuhan itu engkau lah yang melakukannya, terhadap ayah kandungku, terhadap orang Silei, dan juga Kwei E. Chi Hwa. Mendengar ini, Chiwok Kwei yang sudah tahu bahwa dia pun tidak akan dapat melarikan diri dan terpaksa harus melawan sampai mati, tersenyum mengejek kemudian berkata, engkau baru tahu. Alangkah bodohnya. Memang aku yang telah mengatur semua itu, demi perjuangan Tiak Leong Pang, membunuh ayahmu, anak buahnya, dan orang Silei yang berkhianat. Akulah yang, hahaha, mempermainkan Kwei E. Chi Hwa sepuas hatiku lalu membunuhnya. Habis, engkau mau apa? Keterangan tambahan dari Chiwok Kwei bahwa dia pun telah mempermainkan Chi Hwa, menambah api yang waktu itu sedang berkobar di kepala Sinhong. Kiranya sebelum membunuhnya, orang ini telah mempermainkan Chi Hwa. Kini baru dia mengerti. Chi Hwa telah mengorbankan diri, dalam usahanya menyelamatkan Gu Hang Beng, Cuk Kuntek dan Polisian. Gadis itu telah berhasil merayu Chi Hwa Kwei, menyerahkan diri, agaknya demikian melihat pengakuan Chi Hwa Kwei tadi, dan berhasil mencuri kunci dan membebaskan tiga orang tawanan itu sebelum ia kembali ke kamar dan berusaha membunuh Chi Hwa Kwei. Ini akan tetapi malah terluka parah dan biarpun akhirnya dapat dibebaskan, tetap saja tewas karena luka-luka itu. Jahanam, engkau memang jahat sekali kata Sinhong. Ia pun menerjang ke depan dengan kedua tangan digerakan bagai leher dan moncong burung bangau. Dalam kemarahannya, begitu menyerang dia telah mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu ilmu silat tangan kosong Pek Ho Sinhong. Dari kedua tangannya itu menyambar angin pukulan yang dasyat bukan main. Melihat ini, Chi Hwa Kwei cepat mengelebatkan pedangnya membacok ke arah lengan yang meluncur ke depan itu. Sinhong sama sekali tidak menarik tangannya, bahkan sengaja menerima bacokan pedang itu dengan lengannya. Tak, bukan lengan itu yang putus, melainkan pedang itu yang terpental bahkan terlepas dari pegangan tangan Chi Hwa Kwei saking kerasnya pertemuan antara pedang dan lengan yang mengandung tenaga Sinhong yang amat hebat itu. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga Sinhong dari pemuda berpakaian putih ini kalau diingat betapa mendiang kakek Kau Kocu, Nenek Wan Cheng, dan kakek Tiong Kahi Ii Hwasyo telah mengoparkan tenaga mereka kepadanya dan ia telah memiliki tenaga gabungan dari tiga orang sakti yang semuanya terkandung di dalam gerakan silat sakti Bangau Putih. Chi Hwa Kwei terkejut bukan main, akan tetapi sebelum dia sempat mengelak, sebuah tendangan dari kaki Sinhong mengenai pahanya. Tubuhnya terpelanting sampai 4-5 meter jauhnya dan kebetulan sekali jatuh di dekat kaki Gu Hang Beng. Melihat orang yang amat dibencinya ini terbanting keras dan merangkak hendak Bangun Hang Beng mengelabatkan pedangnya dan leher Chi Hwa Kwei yang sedang merangkak seperti anjing itu terbabat pedang. Leher itu putus seketika dan kepalanya terpental, menggelinding sampai jauh. Kini banyak di antara para pendekar yang melihat betapa para tokoh sesat yang terlihai sudah roboh, berdiri menonton perkelahian yang berlangsung dengan amat hebatnya dan amat menarik, yaitu perkelahian antara Sumat Cheng Liong dan Siang Koan Lohan. Memang hebat sekali perkelahian antara dua orang gagah perkasa ini. Siang Koan Lohan atau yang bernama Siang Koantek, ketua tiap lompang memang seorang yang amat gagah perkasa. Tubuhnya tinggi kurus akan tetapi mukanya merah dengan jenggot panjang sampai ke dada dan matanya mencorong seperti macu naga. Dia memiliki tenaga raksasa, bukan saja tenaga luar dengan otot-ototnya, melainkan juga memiliki sinkang yang amat kuat. Banyak ilmu silat aneh dan liai dikuasainya, bahkan dia menguasai pula ilmu gulat dari utara. Tendangan mautnya Ban King T.W.I., tendangan selaksakati, amat berbahaya, dan dia juga mempunyai ilmu silat Tiatu Wiliong Kun, silat naga ekor besi, yang dimainkan dengan menggunakan tenaga dalam Liyong Jauh Kang, tangan cakar naga, yang amat dasyat. Semua ini masih ditambah lagi dengan Kim Hun C.W.E., pipa tembakau emas, sebagai senjata, maka lengkaplah Siang Koan Lohan sebagai seorang lawan yang amat tangguh. Dia pun memiliki pengalaman berkelahi yang sudah peluhun tahun, akan tetapi, lawannya bukan pula orang sembarangan. Sungguh sial sekali bagi ketua Tiat Liyong Pang itu bahwa sekali ini dia mendapatkan lawan seorang pendekar besar, yaitu Sumaceng Liyong. Pendekar ini adalah seorang cucu pendekar super sakti dari Pulau S, cucu yang paling pandai di antara semua cucu pendekar sakti itu. Sejak kecilnya, Sumaceng Liyong berbakat sekali dan selain ilmu-ilmu yang tinggi dari keluarga Pulau S, juga dia menguasai dengan amat baiknya beberapa macam ilmu aneh, di antaranya Coan Kut Chi, jari penembus tulang, semacam ilmu Totokan yang amat dasyat dari Mendiang Hei Moong, seorang datuk sesat yang pernah menjadi gurunya. Juga dia mahir ilmu sihir yang dipelajarinya dari ibunya. Karena telah memiliki ilmu-ilmu yang demikian tingginya, juga karena seluruh tubuhnya telah dilindungi tenaga Sinkang yang membuatnya kebal, Sumaceng Liyong melawan Siang Coan Lohan hanya dengan kedua tangan kosong saja. Perkelahian antara kedua orang ini merupakan pertandingan yang paling menarik dan hebat. Semua pendekar yang tak merasa perlu lagi membantu kawan-kawannya yang sedang membabat sisa orang-orang susat, kini menonton dan tidak seorang pun di antara mereka berani membantu Sumaceng Liyong. Sebagai seorang pendekar besar, tentu Sumaceng Liyong akan merasa tersinggung kalau perkelahiannya melawan ketua Tiat Liyong Pang ini dibantu orang lain. Sin Hang sendiri yang sudah merasa gatal tangan untuk menghajar dan menundukkan ketua Tiat Liyong Pang yang menjadi biang keladi semua kerusuhan ini, bahkan yang menjadi biang keladi kehancuran keluarga ayahnya, juga hanya menonton saja seperti yang lain. Apalagi dia, bahkan Kam Hang dan Bu Chi Sian sendiri, sepasang suami istri sakti yang menjadi mertua dari Sumaceng Liyong, juga hanya menonton, demikian pula istrinya, Kambi Eng. Ketika melihat betapa tempat itu dikelilingi para pendekar yang menonton, diam-diam hal ini mengecilkan hati Siang Koan Lohan. Kalau para pendekar itu sudah duduk enak-enakan menonton, hal itu hanya berarti bahwa semua pembantunya telah gagal dan telah roboh. Dia tadi sudah merasa marah dan penasaran, juga menyesal dan kecewa melihat betapa Ouyang Sian Sian melarikan diri, demikian pula Sintia memoli dan puterannya sendiri. Diam-diam dia memakai mereka sebagai pengecut-pengecut yang curang, yang ingin mendapatkan enaknya saja, dan tidak bertanggung jawab kalau ada malapetaka menimpa, tidak setia kawan. Perasaan ini, ditambah perasaan gentar menghadapi para pendekar yang sudah mengurung tempat itu, setidaknya mempengaruhi permainan kaki tangan ketua Tiat Leong Pang ini. Hai-i-i-it. Melihat betapa semua pembantu utamanya telah roboh, Siang Koan Lohan yang sudah hampir putus asa kini mengirim hantaman dengan Hun Cwe mautnya. Dia menggunakan seluruh tenaganya karena dia ingin mengakhiri perkelahian itu secepatnya, kalah atau menang, maka dia hendak mengadu tenaganya. Hun Cwe menyambar menjadi sinar keemasan ke arah kepala Suma Ceng Leong. Suma Ceng Leong juga percaya akan kekuatan sendiri, akan tetapi dia belum nekat seperti lawannya. Kalau dia mengadu tenaga secara langsung, belum tentu dia kalah kuat, akan tetapi karena dia pun tahu bahwa lawannya bertenaga besar, maka kalah menang akan membawa akibat yang merugikan dirinya, setidaknya dia akan terguncang hebat. Dia tidak sebodoh itu, maka dia pun menangkis sambaran Hun Cwe itu bukan secara langsung dari depan, melainkan dari samping sehingga mereka tidak mengadu tenaga dengan langsung. Pada saat itu, tangan kiri ketua Tiat Leong Pang itu memukul dengan telapak tangan terbuka. Melihat hal ini, terpaksa Suma Ceng Leong menyambut dengan telapak tangan kanannya sambil mendorong. Duh! Plak! Pertemuan telapak tangan itu membuat keduanya terpental ke belakang dan mereka berdiri berhadapan dalam jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba Siang Koan Lohan kembali mengeluarkan pekek dasyat dan tubuhnya lalu meloncat tinggi ke depan. Dari atas dia lalu menyerang dengan Hun Cwe dan tangan kirinya. Inilah jurus terakhir dari kakek itu setelah tadi berkali-kali dia menggunakan tendangan Ban Kim Twe tanpa hasil apapun karena lawannya selalu dapat mengelak, bahkan kalau menangkis dari samping, kakinya terasa nyeri dan tergetar hebat. Kini dia mengerahkan seluruh tenaganya dalam satu serangan saja sambil meloncat setengah terbang ini. Suma Ceng Leong menyambutnya dengan loncatan yang sama, dan pendekar ini tanpa ragu-ragu lagi memergunakan ilmu Coan Koci dari Mendiang Hei Moong, ilmu yang amat dasyat dan mengerikan. Begitu dia meloncat dan menggerakkan kedua tangan dengan jari-jari terpentang lurus ke depan, segera terdengar suara bercuitan. Orang-orang hanya melihat betapa dua tubuh yang meloncat itu seperti saling terkam, dan melihat betapa kedua orang gagah perkasa itu dapat meloncat turun pula ke atas tanah, saling membelakangi. Kalau Suma Ceng Leong dengan cepat membalikan tubuh menghadap lawan, adalah tubuh siang koan lohan yang diam saja, tetap membelakangi lawan. Kambi Eng melihat betapa baju di dada suaminya terobek dan nampak ada tanda menghitam pada dada itu, maka cepat dia menghampiri suaminya. Suma Ceng Leong tersenyum menggeleng kepala tanda bahwa luka di dadanya tidak berbahaya sehingga Kambi Eng menjadi lega, lalu mereka menoleh dan memandang kepada siang koan lohan. Semua matuk ini ditujukan kepada ketua tiat Leong Pang itu. Tubuhnya masih berdiri tegak, dan kini perlahan-lahan tubuh itu membalik kaku. Semua orang melihat betapa kakek itu masih memegang senjatahun cewek emasnya, tubuhnya tidak nampak terluka, akan tetapi dari bawah kain penutup rambut itu menetes darah yang berjatuhan ke atas dahi, pipi dan dagunya. Dia memandang kepada Suma Ceng Leong, kemudian terdengar dia berkata, mereka, pengecut-pengecut itu berada di rumah Ooyang Sian Seng di lareng di balik bukit ini. Setelah berkata demikian, tubuhnya lalu jatuh kaku seperti sebatang balok dan ketika diperiksa, ternyata dia telah tewas karena luka-luka di kepalanya, di balik kain penutup kepala. Kiranya, ilmu coan kuci, jari. Menembus tulang, dari Suma Ceng Leong tadi telah membuat jari-jari tangan pendekar itu menembus kepala. Mendengar ucapan ketua Tiat Leong Pang sebelum tewas, Sin Hang maklum siapa yang dimaksudkan oleh Siang Koan Lohan. Bantokiam, bahkan Kuai Leong Pokiam mereka bawa, aku harus mengejar mereka katanya kepada kau Hang Li dan dia pun cepat melompat dan lari. Susiok, tunggu, aku akan membantumu teriak Hang Li yang melompat mengejar pula. Dia maklum pula bahwa susioknya itu akan mengejar Ooyang Sian Seng, Siang Koan Leong, dan Sian Kiam Mo Li, tiga orang yang lolos dari situ dan yang melarikan pusaka-pusaka dari Istana Gulun Pasir, juga pusaka dari Lembah Naga Siluman yang mereka rampas dari tangan Cuk Kuntek. Ah, berbahaya sekali membiarkan mereka berdua menghadap Ti Ooyang Sian Seng yang amat liai, kata Kam Hang dan dia pun mengejar ke arah balik puncak bukit itu. Ketika mereka tiba di luar sarang Tiat Leong Pang, ternyata pertempuran juga sudah tinggal sedikit. Semua pasukan pemberontak dapat dirobohkan, tewas atau terluka, dan sisanya hanya melawan untuk mempertahankan diri saja. Jumlah pasukan pemerintah memang jauh lebih banyak sehingga perlawanan pasukan yang terdiri dari anak buah Tiat Leong Pang, pasukan Mongol, anggota Ang Imopang beserta anak buah beberapa orang tokoh sesat itu tidak ada artinya sama sekali. Rumah itu merupakan sebuah gedung yang tidak berapa besar akan tetapi kokoh kuat dan nampak menyeramkan, dilindungi oleh pohon-pohon dan hampir tidak nampak dari luar. Sin Hang dan para pendekar lainnya berdiri di depan rumah itu, di pekarangan depan, memandang ke arah pintu dan jendela yang tertutup. Cuaca senja itu muram, seolah-olah seng matahari lebih siang menyembunyikan diri di balik awan tebal karena merasa ngeri menyaksikan olah manusia yang saling bunuh di bukit itu. Beberapa kali Sin Hang berteriak sambil mengerahkan hikangnya sehingga suaranya bergemas sampai jauh, memanggil nama-nama Ouyang Sian Seng, Sian Kean Leong, dan Sian Kiam Woli yang ditantangnya keluar. Akan tetapi, tidak ada jawaban dari dalam rumah itu. Biar aku menerjang masuk kata Sin Hang. Tetapi sebelum dia bergerak, Kam Hang menjegahnya. Berbahaya sekali memasuki sarang seorang seperti Ouyang Sian Seng. Rumah itu pasti penuh dengan alat rahasia dan jebakan. Dia licik dan curang, sebaiknya memaksa mereka keluar dengan api. Sin Hang mengangguk kagum. Pendapat lociampu benar sekali, terima kasih. Dia melingat betapa di bagian belakang rumah itu terdapat bagian kecil, mungkin dapur atau gudang, yang atapnya terbuat dari daun kering. Dia lalu membuat api, menyalakan sebatang ranting kayu kering dan dengan pengerahan tenaga dia melemparkan kayu yang menyala itu ke atas atap daun kering di bagian belakang rumah itu. Api itu cepat sekali menyambar daun kering dan sebentar saja atap itu pun terbakar. Api menyala dengan cepatnya, menjadi semakin besar dan mulai membakar rumah induk. Para pendekar sudah siap dan mereka pun tanpa berunding dulu sudah mengepung rumah itu agar mereka yang berada di dalam rumah itu tidak mampu melarikan diri, atau setidaknya akan ketahuan ke arah mana larinya. Akan tetapi, ternyata mereka yang berada di dalam rumah itu dapat melihat pula bahwa melarikan diri agaknya tidak mungkin lagi, maka tiba-tiba saja pintu depan terbuka dari dalam. Belum nampak ada orang muncul keluar, akan tetapi dengan jelas terdengar suara oh yang sian seng yang tenang dan dingin. Hei, anjing-anjing mancu! Kami akan keluar, hendak kami lihat apakah kalian cukup berani untuk menghadapi kami satu lawan satu, tidak keroyokan macam segerombolan anjing peliharaan orang mancu. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang marah dan muka mereka berubah merah. Sungguh keji ucapan itu, juga amat memanaskan hati, terutama sekali cukuntek yang memang berdarah panas. Keparat bentaknya nyaring. Kalian yang pengecut seperti anjing-anjing takut digebuk, berani membalikan kenyataan dan memaki kami. Pendekar ini marah sekali mengingat betapa pedang pusakanya dirampas dan dilarikan mereka yang berada di rumah itu. Kam Hang yang tahu bagaimana untuk menghadapi seorang tokoh jahat, lihai dan cerdik macam oh yang sian seng, berkedip kepada kuntek agar pemuda ini bersabar dan menahan diri tidak bicara lagi. Melihat sikap li sian, kuntek cepat mengangguk patuh. Oh yang sian seng, terdengar kini suara kam hang, juga tenang dan perlahan saja, namun suaranya terdengar jelas sekali dari dalam rumah itu. Keluarlah kalian dan kami siap untuk menghadapi kalian satu lawan satu seperti lajimnya pertandingan di antara orang-orang gagah. Mendengar jawaban kam hang ini, muncullah tiga orang dari pintu depan itu. Mereka itu bukan lain adalah oh yang sian seng, siang kean leong, dan siang kiam mo li. Oh yang sian seng nampak tenang-tenang saja, bahkan mulutnya terhias senyuman, seakan-akan dia merasa bangga dan gagah, akan tetapi siang kean leong dan siang kiam mo li jelas nampak gugup dan gelisah melihat demikian banyaknya pendekar sudah menanti di pekarangan. Karena ia pun tahu bahwa tiada jalan keluar lagi kecuali melawan mati-matian, siang kiam mo li sudah mendahului oh yang sian seng. Dia melompat ke depan menghadapi para pendekar, kemudian berteriak dengan suara dibikin gagah dan penuh keberanian untuk menutupi keadaan hatinya yang terguncang takut. Tan Sinhong, aku tantang padamu untuk maju mengadu ilmu dan nyawa dengan aku. Engkau lah biang keladi semua kegagalan kami. Memang di dalam hatinya, wanita iblis ini merasa marah sekali kepada Sinhong. Telah beberapa kali pemuda itu menjadi penghalang baginya, dan dia masih tetap merasa menyesal mengapa ketika dia dan kawan-kawannya dahulu menyerbu istana gun pasir, dibiarkannya pemuda itu terlepas dan selamat dari cengkeramannya. Padahal, ketika itu, Sinhong sama sekali tidak berdaya dan belum memiliki ilmu kepandayan sehebat sekarang ini. Setelah berteriak seperti itu, Sinhong Moli lantas mengeluarkan sepasang senjata yang menyeramkan, yaitu pedang pusaka Cui Beng Kiam dan kebutan merah yang tadi dia peroleh dari dalam rumah oh yang sian seng. Pedang Cui Beng Kiam, pengejar arwah, itulah yang mendatangkan pengaruh amat menyeramkan. Sinhong mengenal pedang pusaka istana gun pasir ini dan dia pun maklum bahwa sekali kena gurat saja oleh pedang Cui Beng Kiam atau Banto Kiam, sudah cukup untuk membuat seorang yang betapapun kuat tubuhnya, roboh dan mungkin tewas seketika atau menderita luka beracun yang sukar dicarikan obat penawarnya. Untung bahwa kakek dan nenek sakti penghuni istana gun pasir sudah memberitahu dengan jelas tentang asal-usul kedua pedang pusaka itu, bahkan juga memberitahu rahasia penawar racun-racun yang terkandung dalam pedang-pedang pusaka itu. Oleh karena itu, tadi ketika melakukan pengejaran, dia sudah bersiap sedia, sudah menelan tiga butir pil putih yang menjadi obat penawar racun pedang Cui Beng Kiam. Kini menghadapi Cui Beng Kiam, tentu saja dia tidak merasa gentar. Pedang itu dahulu adalah milik seorang di antara ketiga orang gurunya, yaitu Tiong Khi Ihwasyo, dan bahkan obat pil putih itu juga pemberian Tiong Khi Ihwasyo kepadanya, dan dia pun sudah mempelajari care pembuatannya. Sin Kiam Moli, agaknya takaran kejahatan yang kau lakukan sudah melampaui batas sehingga sekarang ini saatnya engkau harus menebus semua kejahatanmu itu. Lekas majulah tantangnya dan dengan tangan kosong saja Sin Hang melangkah maju. Susiok, kau pakailah pedang ini tiba-tiba Hang Li berseru sambil kedua tangannya menyodorkan sepasang pedangnya, pedang rampasan yang cukup baik, bahkan tadi ia gunakan untuk melawan iblis bertina itu. Sin Hang menoleh dan tersenyum kepadanya sambil menggelengkan kepala. Pada saat itu, Hang Li menahan jeritnya dan semua orang pun menahan nafas ketika melihat betapa selagi Sin Hang menoleh kepada Hang Li, Sin Kiam Moli telah dengan amat cepatnya menyerang dengan tusukan pedang Cui Beng Kiam. Memang pedang ini hebat sekali. Ketika ditusukan, bukan saja mengeluarkan suara mengaung yang aneh, namun juga mendatangkan hawa dingin yang membuat orang bergidi karena seram. Tusukan Cui Beng Kiam itu masih disusul dengan totokan maut yang dilakukan dengan kebutan merah yang beracun itu. Namun, Sin Hang bukan seorang pemuda yang ceroboh atau lengah. Biarpun tadi dia menanggapi usul Hang Li dan menolak pemberian pedang sambil menoleh ke arah Hang Li, tetapi seluruh perhatiannya masih tertuju kepada calon lawannya sehingga tentu saja serangan dasyat itu telah dapat diketahuinya. Cepat sekali tubuhnya sudah bergerak dengan amat lincahnya, membuat langkah-langkah gesit yang aneh, tubuhnya meliuk ke sana sini dan dia pun sudah dapat mengelak dari semua serangan pedang dan cambuk itu. Sin Hang bukan saja mampu menghindarkan semua serangan lawan, bahkan dia juga mampu membalas dengan dasyat. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Sin Hang telah menguasai banyak sekali ilmu silat yang tinggi, dan tingkatnya tidak kalah oleh para pendekar lainnya. Bahkan mungkin orang seperti Ouyang Sian Seng takkan mampu mengalahkannya dengan mudah. Ilmu-ilmunya bahkan lebih tinggi daripada Ouyang Sian Seng, hanya tentu saja masih belum matang dibandingkan orang tua ini. Dari tiga orang gurunya yang sakti, Sin Hang sudah mempelajari ilmu-ilmu yang hebat. Dari Mendiang Tiong Kahi Iwoso atau ketika mudanya terkenal dengan nama Wantek Hoat berjuluk Si Jari Maut, dia telah mempelajari Toat Beng Chi, Jari Pencabut Nyawa, Pat Mo Sien Kun, Silat Sakti Delapan Iblis, yang digabung dengan Pat Sian Sien Kun, Silat Sakti Delapan Dewa, juga melatih diri untuk menghimpun Sien Kang dengan ilmu tenaga inti bumi. Dari Kau Kocu, pendekar naga sakti Gulun Pasir, dia menerima ilmu hebat Sin Leong Chi yang hoat, ilmu pukulan naga sakti, dan dari Nenek Wan Ceng dia pun mempelajari bantok Chiang, tangan selaksa racun, dan ilmu pedang bantok Kiam Sud. Bahkan lebih dari itu, tiga orang tua sakti itu lalu menggabungkan ilmu-ilmu mereka dan mengambil inti sarinya untuk dimasukkan ke dalam sebuah ilmu silat tangan kosong yang mereka ciptakan bersama yang mereka beri nama Pek Ho Sien Kun, Silat Sakti Bangau Putih. Ilmu inilah yang sekarang digunakan oleh Sin Hang untuk menghadapi Sin Kiam Moli yang amat lihai dengan senjata cambuk beracun dan pedang pusat Kacui Beng Kiam. Sin Kiam Moli adalah seorang datuk sesat yang sudah mempunyai tingkat kepandayan tinggi. Wanita ini demikian lihai-nya sehingga dengan bantuan belasan orang datuk dari Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai, ia berhasil menyerbu ke istana Gulun Pasir dan berhasil menewaskan kakek dan nenek sakti penghuni istana tua itu dan juga Tiong Kha Ii Hwaso yang tinggal bersama mereka, walaupun untuk itu ia harus kehilangan belasan orang kawan, bahkan yang hidup hanya ia sendiri, Tian Kong Chin Jin dan Tian Kek Sen Jin yang juga masih menderita luka-luka yang cukup berat. Kebutannya amat terkenal kehebatannya, dengan gagangnya yang terbuat dari emas dan bulu kebutan yang mengandung racun jahat. Juga ilmu pedangnya cukup tinggi, ditambah lagi dengan kuku-kuku jari tangannya yang beracun kalau ia sudah mainkan ilmu Hek Tok Chiang, tangan racun hitam. Namun, sekali ini kembali Sin Kya Moli harus mengakui keunggulan lawannya yang biarpun masih muda, namun telah memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa itu. Biarpun bertangan kosong, namun kedua lengan tangan Sin Hang merupakan dua benda yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan senjata manapun juga, bahkan lebih hidup dan mempunyai banyak perubahan, baik pada tekukan siku, pergelangan tangan, maupun jari-jarinya, tidak seperti senjata tajam yang kaku dan mati. Kedua lengan itu bergerak-gerak seperti hidup, kadang-kadang membentuk leher dan kepala bangau, kadang-kadang bergerak seperti menjadi sepasang sayap, dan jari-jari tangan itu dapat membentuk moncong bangau yang panjang runcing. Selain itu, dari kedua tangan itu keluar hawa pukulan yang amat kuat. Kedua lengan pemuda itu tidak hanya menjadi hidup dengan perubahan aneh-aneh, akan tetapi bahkan kadang-kadang dapat digunakan untuk menangkis kebutan dan lengan itu berubah keras kaku seperti baja. Hanya terhadap Cui Beng Kiam pemuda itu tidak berani menangkis langsung dengan tangannya karena dia cukup mengenal pedang pusaka ampuh itu, dan kalau pedang itu menyambar, dia hanya mengelak atau kadang-kadang menangkis dari samping dengan jalan menyampok sehingga lengannya atau tangannya tidak beradu langsung dengan mata pedang. Perkelahian itu berlangsung dengan seru dan mati-matian, Sin Kiam Moli yang sudah maklum bahwa ia tidak akan mampu lolos dari situ kecuali mengadu nyawa, menjadi nekat dan karena kenekatannya ini, maka gerakannya menjadi liar dan buas, amat berbahaya karena ia mencurahkan seluruh daya dan tenaganya untuk menyerang dan merobohkan lawan. Sebaliknya, tentu saja Sin Hang tidak ingin mengadu nyawa dan tidak nekat seperti lawannya. Dia memakai perhitungan dan membagi perhatiannya antara menyerang dan memeladiri. Biarpun demikian, karena Sin Hang menang segala galanya, perlahan-lahan dia mulai mendesak iblis bertina itu. Pada suatu kesempatan yang baik, sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Sin Hang menyambut sambaran kebutan dengan pukulan tangannya yang lalu dilanjutkan dengan cengkeraman. Hebat sekali sambutannya ini terhadap kebutan karena seketika nampak bulu kebutan berhamburan. Ternyata bulu-bulu kebutan itu telah rontok semua, tinggal dagangnya saja yang masih berada di tangan Sin Kiam Moli. Wanita ini terkejut bukan main, apalagi ketika Sin Hang mendesaknya dengan totokan-totokan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri pemuda itu melakukan cengkeraman ke arah pergelangan tangan Sin Kiam Moli untuk merampas pedang Cui Beng Kiam. Sin Kiam Moli yang sudah menjadi semakin gentar karena kebutannya rontok, memutar pedangnya untuk melindungi diri, akan tetapi ia terhuyung dan terus mundur. Pada saat yang amat berbahaya bagi Sin Kiam Moli itu, tiba-tiba nampak sinar amat menyeramkan meluncur dan pedang bantok Kiam yang sinarnya, kehitaman itu sudah menusuk ke arah dada Sin Hang. Curang, keparat teriak K.O. Hang Li. Semua orang memandang kaget, melihat betapa Sin Hang diserang secara mendadak oleh Ouyang Sian Seng dengan menggunakan bantok Kiam untuk menolong Sin Kiam Moli. Sin Hang berusaha untuk mengelak dengan membuang diri ke samping. Tetapi Ouyang Sian Seng memang lihai bukan main. Meski lawannya sudah mengelak cepat, dia masih sempat membalikan pedang yang luput sasaran itu dan pundak kiri Sin Hang terserempet pedang bantok Kiam. Pemuda itu mengadu dan tubuhnya lalu roboh terguling. Sian Cai. Sungguh tak tahu malu engkau, Ouyang Sian Seng Kam Hang membentak dan kakek ini sudah mencabut suling emas beserta kipasnya, lalu menyerang Ouyang Sian Seng yang bersenjata kipas pula di tangan kiri dan pedang bantok Kiam di tangan kanan. Jangan sentuh aku Sin Hang berseru mencegah ketika Hang Li hendak menubruk dan menolongnya. Hang Li terkejut dan menghentikan gerakannya. Sebagai cucu dari pasangan kakek dan nenek penghuni istana Gulun Pasir, tentu saja ia telah pernah mendengar dari ayahnya tentang kehebatan bantok Kiam. Sekali saja kena goresan pedang pusaka itu, jangan harap akan dapat bertahan untuk hidup terus. Racunnya amat jahat, sesuai dengan namanya. Bantok Kiam, pedang selaksa racun. Memang berbahaya sekali, bahkan seorang nenek sakti seperti Teng Siang In, yaitu ibu kandung Sumat Ceng Leong, mantu dari pendekar super sakti Pulau Es, begitu terluka oleh bantok Kiam yang pada waktu itu terjatuh ke tangan saicu lama yang jahat, tidak dapat tertolong nyawanya dan tewas. Dan sekarang Sin Hang terkena pedang itu, bukan sekedar tergores, melainkan terlukap pundaknya. Tentu saja Hang Li memandang dengan hati khawatir sekali. Akan tetapi dengan sikap tenang sekali, Sin Hang mencengkeram tanah, membongkar permukaan tanah sampai dia memperoleh tanah bersih yang lembut, mencengkeram tanah itu dengan tangan kanannya, merobek baju bagian pundak kiri lalu menggosok-gosok luka di pundak itu dengan tanah. Beberapa kali dia menggosok dengan keras sampai luka itu mulai mengucurkan darah merah yang sehat, barulah dia berhenti, lalu sekali melompat, dia sudah menghadapi Sin Kiam Moli lagi sambil tersenyum.